Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wajib baca, kembali lagi di film The Release R2 Girl episode 3 Di episode sebelumnya, kita melihat Ibnu Arabi berdoa dan mengatakan bahwa suatu hari Tuhan akan mengirimkan seorang pahlawan yang akan menyatukan semua orang di bawah benderanya Anak-anaknya akan menaklukkan Konstantinopel, merebut Yerusalem dan melayani Mekah dan juga Madinah Lalu R2 Girl mengatakan, jika Tuhan mengizinkan, kami akan bertarung di bawah bendera pahlawan itu Mendengar hal ini, Titus yang saat itu sedang menyamar merasa gugup dan berpura-pura ikut mendoakan Dia juga menanyakan identitas mereka karena telah berbaik hati memberikan dia makanan dan minuman Lalu Ibnu Arabi, R2 Girl dan juga para sahabatnya mulai memperkenalkan diri mereka Yang membuat Titus kaget karena orang yang dia cari yang telah membunuh adiknya ada di hadapannya Dan episode ini dimulai dengan Sulaiman yang saat itu tengah mengadakan makan malam bersama adik dan putranya Membahas tentang penyerangan yang telah terjadi di tenda Halime Sulaiman bertanya pada putranya Gundogdu apa yang akan kau lakukan sebagai keturunan, Ogus? Lalu Gundogdu menjawab, jika saya seorang Bey dan seseorang menyerang suku saya Saya akan memikirkan hukuman yang akan saya berikan kepada tentara yang berjaga Lalu Sulaiman juga menanyakan hal yang sama pada Kurdoglu Dan dia menjawab, apapun hukuman yang akan diberikan oleh Sulaiman sah memang pantas Kemudian Sulaiman mengatakan pada Gundogdu Nak, suatu hari kamu mungkin akan menjadi seorang Bey Maka carilah jawaban untuk pertanyaan ini nanti Dia juga meneseh hati Gundogdu untuk tidak memikirkan sesuatu pada urusan yang tidak perlu Dia juga mengatakan, pikirkan saja bagaimana Anda melakukan tugas Anda sendiri sebaik mungkin Kemudian Gundogdu bertanya, tugas apakah itu? Sulaiman mengatakan, mulai besok kau harus mengumpulkan barang-barang untuk dijual di karavan Dan itu akan berangkat dalam tiga hari ke depan Lalu Kurdoglu bertanya, kenapa pedagang tidak mengambil barangnya sendiri? Karena togar memiliki niat buruk dan dia mungkin akan menyerang karavan Kemudian Sulaiman mengatakan, itulah sebabnya kita tidak bisa memberikan barang kepada pedagang Dan Gundogdu akan melakukan tugas ini dengan pasukannya Kemudian Gundogdu menerima perintah itu Kembali ke Ertugrul, setelah berbincang cukup lama, akhirnya Titus meminta izin untuk pamit dan melanjutkan perjalanannya Kemudian Ertugrul mengatakan, jalanan akan berbahaya di malam hari, kita bisa pergi bersama saat matahari terbit Namun Titus mencari alasan lain, dia mengatakan, aku sudah lama tidak melihat keluarga ku selama berbulan-bulan Dan aku tidak ingin membuat mereka khawatir lagi Titus juga mengatakan bahwa dia memiliki toko di Aleppo dan menawarkan jamuan untuk mereka di sana Lalu Ertugrul mengatakan, jika kami punya waktu, insyaallah kami akan datang Ibnu Arabi juga mengingatkan Titus untuk berhati-hati karena mungkin tentara salib bisa menyerang kapan saja Dia juga mengatakan bahwa mereka bisa menyamar dan berpose sebagai apa saja Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa Ibnu Arabi merasakan sesuatu tentang kedatangan Titus Setelah pergi dari sana, ternyata Titus memiliki rencana lain, yaitu mereka akan menyerang Ertugrul dan pasukannya saat tiba di Aleppo Kembali ke perkemahan Kai, pengumuman karavan akan diberangkatkan dalam dua hari ke depan Mendengar hal ini, Halimeh dan Aikis yang saat itu tengah berusaha membuat Kai menjadi cerah mulai gelisah Mereka telah melakukan cara yang disarankan oleh Numan Namun sayangnya hasilnya tidak memuaskan Namun Halimeh tidak putus asa Dia berjanji bahwa dia akan terus berusaha meski harus bekerja semalaman Dan Haimeh memberikan kesempatan terakhir pada Halimeh Hari itu, Ertugrul tiba di Aleppo Dia mulai memasuki kota di mana yang penduduknya merasa heran melihat kedatangan Ertugrul dan pasukannya Di sana, Ibnu Arabi bertemu dengan muridnya dan memperkenalkan Ertugrul kepadanya Dia juga mengatakan bahwa Ertugrul memiliki misi dan ingin datang ke istana Darwish itu mengatakan bahwa mereka beruntung karena hari ini adalah hari kunjungan istana Jika mereka dapat melihat Emir, maka ini adalah harinya Tapi jika tidak, maka mereka harus menunggu selama satu bulan Sementara itu terlihat ada seseorang yang mengawasi mereka dari atap dan itu adalah Titus Di pintu istana, antrian panjang untuk menemui Emir yang membuat Ertugrul harus bersabar untuk menunggu giliran Akhirnya Ertugrul memiliki giliran masuk dan menemui Nasir Dia adalah kaki tangan Emir yang mengelola kerajaan Dia bertanya, apa yang kau inginkan? Lalu Ertugrul mengatakan bahwa meminta tanah untuk sukunya Nasir itu bertanya, apa yang akan kau berikan sebagai gantinya? Ertugrul menjawab, jika Anda memberikan tanah pada kami, maka sebagai gantinya 2000 Alpen kami akan berada di pihaknya Namun Nasir ini begitu sombong yang menghina Ertugrul juga sukunya Dia juga menolak Ertugrul mentah-mentah Mendengar jawaban ini membuat Ertugrul sedikit kecewa Perselesihan terjadi di sana Ertugrul mengalahkan tiga pasukan Emir dan mengatakan Sekarang penjaga Anda berkurang tiga Tidak lama Emir datang sambil bertepuk tangan dan mengatakan bahwa itu adalah tontonan terbaik yang pernah dia saksikan Kemudian Emir memberikan kesempatan pada Ertugrul dan mengundang mereka di jamuan makan malam Di sisi lain, Kurdoglu mendatangi Karatogar dan mengirim beberapa mayat dari pasukannya Ini membuat Karatogar marah dan mengancam Kurdoglu bahwa jika dia tidak menyerahkan para tawanan Maka dia tidak akan membantu Kurdoglu dalam usahanya untuk memperoleh kekuasaan di Kai Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Kurdoglu merupakan pengkhianat bagi Kai Dia juga merencanakan penyerangan dengan Karatogar Sementara itu, Gundoglu sedang memulai pekerjaan barunya yaitu mengumpulkan barang dagangan yang akan dibawa ke kota untuk dijual Semua pedagang menaruh harapan besar padanya karena hanya itulah yang tersisa bagi mereka untuk didagangkan Kembali ke Aleppo, malam itu jamuan makan malam diadakan dan jelas terlihat bahwa Emir ini sangat sombong ketika melihat Ertugrul dan pasukannya Bukan hanya itu, dia juga menghina Ertugrul dengan memberikan hadiah berupa senjata mereka sendiri Dan mengatakan bagaimana kami akan percaya kepada prajurit yang tidak bisa menyimpan senjatanya dengan baik Kemudian Emir mengusir Ertugrul dan mengatakan bahwa mereka akan membahas ini lagi besok Ertugrul pun pergi meninggalkan ruangan bersama pasukannya Hal yang tidak mereka ketahui adalah bahwa selama pertemuan berlangsung Beberapa penjaga memasuki kamar yang disiapkan untuk Ertugrul dengan menempatkan lilin yang sudah diisi dengan racun Dan saat Ertugrul mulai tidur, dia merasakan sesak nafas akibat pengaruh lilin yang berisi racun itu Dia juga bermimpi buruk saat itu Di sisi lain, di saat yang sama, Ibnu Arabi sedang menjalankan ritual keagamaan dengan para darwisnya Dia dapat merasakan sesuatu buruk akan terjadi pada Ertugrul dan mencoba untuk membangunkannya dari mimpinya Bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui apakah Ertugrul dapat selamat dari serangan ini dan mengetahui siapa pelakunya Jangan kemana-mana, stay terus di channel kami agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!